waru lokal disambung dengan waru merah ya guys ya yang warnanya saya suka nih teman-teman ini bagus nih apa nih ya guys ya waru yang disambung dengan waru apa guys waru lokal ya what's up bro kembali lagi di channel sejanggal-sejanggal terima kasih ya untuk teman-teman yang sedang menonton video ini yang sedang menonton video ini semoga kita semoga dalam keadaan baik di video kali ini saya mau mengajak teman-teman berkunjung ke rumah Agus nih jadi salah satu penggemar bonsai kita yang berapa umurnya? 11 tahun 11 tahun teman-teman jadi masih kecil sudah suka dengan bonsai ya dan di belakang ini koleksinya cukup lumayan bagus-bagus juga nih Agus nih sudah lama Agus? bisa bonsai guys 3 bulan mudah ya ini bahannya juga bagus-bagus jangan jangan posan ya dengan bonsai Agus ya rawat terus koleksinya disini Agus punya bonsai waru nih teman-teman wah ini bagus nih guys ini ada asam jawa ya nah ini asam jawa ya bagus nih teman-teman nah teman-teman jangan kalah dong sama anak kecil ini dari kecil juga sudah suka bonsai nanti kalau besar wah koleksinya gak main-main nanti ya Agus ya jangan pernah bonsai ya Agus ya rawat terus bonsainya ini bonsai apa nih guys? panjang nih teman-teman boleh lihat guys ya ini panjang nih teman-teman ini mau diprogram nih Gus ya ada apa lagi Gus? ini apa nih Gus? oh ini oong laut ya Gus ya ini kakinya bagus nih teman-teman ini bagus nih Gus ini pohon apa nih Gus? sakura sakura lokal ya Gus ya wih yang Gus nih punya sakura lokal nih teman-teman ini nanti kalau udah waktunya berbunga biasanya bunganya gak banyak ya teman-teman punya waru merah juga ya Gus ya wih nah kita lihat nih koleksinya Gus nih wih waru merah nih teman-teman ini ori apa sambungan Gus? sambungan ya oh bawahnya waru lokal? iya yang ini waru lokal disambung dengan waru merah ya Gus ya? iya siapa namanya lengkapnya Gus? Agus? iya Agus Arvin Agus Arvin berarti ini siapanya nih? kakeknya kakeknya ini dia kakeknya nih halo beli Agus iya halo nah ini kakeknya si Agus siapa tadi namanya? Agus Arvin Agus Arvin ya? iya Agus Arvin nah jadi ini cucunya beli Agus nih teman-teman teman-teman udah gak asing lagi ya dengan beli Agus iya ternyata ini koleksi dari cucunya beli Agus teman-teman wih banyak punya nih pohon apa nih Gus? ini pohon si Anci wih bagus juga ya koleksinya ini apa nih Gus? waru ya? ini sel setek ya Gus ya? wah ini waru kayaknya dunas yang pucuk-pucuk eh mucuk apa jadinya beli Agus? dunas yang di atas? dunas muda dunas mudanya dunas mudanya yang disetek teman-teman baru itu baru berapa hari tuh Gus? berapa hari Gus? tiga hari tiga harian teman-teman ini disetek sama Agus itu udah ada yang yang mana Gus? oh yang ini ya? boleh ya boleh ini sudah mulai hidup nih teman-teman wah ini hasil setek ya Gus ya? iya ini hasil seteknya Gus wah bagus nih nanti kalau wah nanti kalau sudah besar mungkin akan menjadi trainer bonsai ya Gus ya? nah jangan pernah bosannya Gus ya? siram terus pohonnya rawat terus ini hasilnya warnanya saya suka nih teman-teman ini bagus nih Gus ini hasil setek ya Gus ya? nah ini hasil setek nih teman-teman mungkin nyarinya sama kakeknya ya kemarinnya hahaha ini waru apa nih Gus? sebelah waru merah lokal waru merah lokal yang ini ya? waru merah lokal ini teman-teman biasanya tunasnya merah ya? wah ini si stepnya beginiin ya? nah ini dibantu sama kakeknya ya? buatnya nih Gus ya dibantu sama kakeknya teman-teman ini bagus nih waru India ya Gus akar waru itu di tempat ini akar waru nih teman-teman akar waru ya Gus ya? iya ini akar waru yang disambung dengan waru apa Gus? waru India waru India wah bagus nih koleksinya Agus masih kecil sudah suka bonsai dan koleksinya juga bagus-bagus ya teman-teman ayo teman-teman jangan kalah dengan Agus nih masih kecil sudah suka bonsai oke nanti kalau sudah besar siapa tahu oh akan menjadi seorang trainer di dunia bonsai ya oke Gus mungkin ini aja koleksinya atau siap? ada oh di sebelah ada lagi wah kita lihat nih koleksinya Agus ini apa nih Gus? waru lokal waru lokal nah ini waru lokal setek apa? gimana? setek setek ya? setek waru lokal ini apa nih Gus? sancang ya? ini ada bibit sancang juga wah ini ada apa nih Gus? serut oh serut ya? ini baru nanam ya? wah ini ada pohon serut baru nanam teman-teman ini masih di di sungko wah sudah hidup nih teman-teman sudah keluar-keluar tunas baru ya wah si Agus sama nih sama kakeknya kakeknya ahli dalam menanam setek pohon serut yang besar pohon-pohon yang lainnya deh hasil setek beli Agus si kakeknya Agus nih memang sudah ahlinya ya ternyata cucunya juga bisa teman-teman dan ternyata juga sudah keluar tunas jawa, sancang, warung kok bisa suka dengan bonsai Gus? karena terinspirasi dengan kakeknya oh terinspirasi ya? dari kakeknya ya? iya dari kakeknya nih teman-teman mungkin sering lihat kakeknya menanam pohon atau membentuk bonsai ya Gus ya? nah jadi Agus suka jadi suka ya jadi seperti itu teman-teman teman-teman Agus suka dengan bonsai terinspirasi dari kakeknya ya? ternyata wah harus tanggung jawab nih kakeknya harus membantu juga Agus ya dalam menanam pohon ya kakek ya? oke terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton video ini saya hanya berbagi berbagi apa jadinya yang namanya? berbagi sharing kepada teman-teman ini loh ada anak kecil kita yang memang suka dengan bonsai memiliki koleksi juga dengan semangatnya Agus ini merawat bonsainya ya? jadi teman-teman juga tetap semangat ya Gus ya? tetap semangat ya Gus ya? semangat teman-teman oke salam satu hobi salam bonsai jangan-jangan bonsai selamat menikmati selamat menikmati